Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh, Safrida Yuliani, meminta Ketua dan Pengurus DWP Kabupaten Aceh Utara untuk menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan organisasi lain yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti organisasi kolaborasi antara Tim Penggerak PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Pengurus DWP juga harus terlibat dalam pembinaan kerajinan bersama Dekranasda untuk meningkatkan perekonomian utamanya pembinaan terhadap pengurus dan anggotanya sendiri kata Safrida Yuliani saat mengukuhkan Mahdalena sebagai Ketua DWP Aceh Utara bersama pengurusnya dengan masa bakti 2019-2024 di Aula Kantor Bupati Aceh Utara Kamis 25 Maret 2021 pengukuhan kepengurusan yang baru juga dijalankan bersamaan dengan acara serah terima jabatan Ketua DWP Aceh Utara dari Suwaida Aziz kepada Ketua yang baru dikukukan yaitu Mahdalena Safrida berharap Ketua dan Pengurus DWP Aceh Utara dapat berperan aktif membantu dan mendukung program pemerintah disamping melakukan pembinaan terhadap anggotanya sendiri sebagai istri PNS yang mengabdikan diri untuk melayani masyarakat dan negara pengurus DWP juga diingatkan Safrida agar dapat memberikan contoh teladan yang baik dalam lingkungan kehidupan masyarakat mereka juga diminta terlibat aktif membantu berbagai persoalan di dalam masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!